Belusukan adalah kegiatan yang menginspeksi langsung untuk memonitor kinerja pelayanan publik. Tapi sebetulnya seberapa efektif sih belusukan ini? Karena kan sekarang udah ada yang namanya kampanye digital. Nah pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh narsun kita satu ini yang juga merupakan jurnalis senior. Bang Putra sebelum jadi politisi itu jadi pimpinan redaksi sebuah televisi. Ternyata akhirnya sekarang terjun ke politik. Alasannya apa sih Bang? Iya saya kan adalah lahir dan besar dari anak wartawan. Bapak saya seorang wartawan perang, wartawan investigasi dan saya dari kecil tuh cita-citanya menjadi wartawan gitu loh. Saya kuliah jurnalistik dan kemudian saya tahun 1994 lulus dan jadi wartawan gitu ya. Saya menjadi pimpin redaksi di usia saya yang 38 tahun dan kemudian saya memilih untuk pensiun untuk menyelesaikan di usia 42 tahun gitu ya. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru, memang ada panggilan yang baru bukan mencoba lah ya. Ada panggilan yang baru untuk saya melayani di bidang yang lain gitu ya. Dan menurut saya tidak kalah mulia dan tidak kalah efektif ya dalam melanjutkan idealisme kita gitu loh. Ada alasan khusus gak sih kenapa akhirnya sekarang bernaung di PDIP? Apa disuruh sama keluarga atau memang pasti saya yakin banyak panggilan dari partai lain gitu? Buat saya PDIP perjuangan adalah satu simbol pergerakan, satu simbol perlawanan, satu simbol kedekatan dengan rakyat. Itu adalah sesuatu yang sudah saya tunggu-tunggu dan saya nanti-nanti. Jadi dua hal yang sudah saya nanti-nantikan itu adalah menjadi wartawan dan satu lagi menjadi bagian dari PDIP perjuangan. Dan akhirnya nyalek juga gitu? Akhirnya nyalek juga dan memang tujuan utama saya masuk itu bukan nyalek. Karena dulu saya sudah minta juga nyalek tahun 2004, 2008, 2014 dan tiga kali saya tidak mau nyalek gitu ya. Karena memang tujuan masuk partai itu bukan nyalek. Tujuan masuk partai itu mengabdi. Jangan sampai kita kalah nyalek nanti terus kita keluar dari partai. Balik lagi ke televisi gitu loh. Jangan seperti itu. Karena kita ada di partai ini pengabdian, lahir batin gitu ya. Jak tim ini merupakan konstituen yang terbesar, seibu kota. Itu tantangannya seberat apa sih Bang? Jadi buat saya Jakarta Timur ini adalah satu kehormatan dan saya senang berkompetisi dengan teman-teman yang ada di sini. Dan kita juga sesama caleg PDIP perjuangan cukup kompak gitu ya. Karena target kita itu adalah menambah suara, ya menambah suara yang sudah kita raih sebelumnya. Dan sekarang adalah tugas dari partai, kita menambah suara artinya apa? Supaya kita mendapat simpati yang lebih dari masyarakat ya. Supaya masyarakat tahu apa yang sudah kita lakukan. Seberapa capek sih nyalek ceritain dong ke kita? Kalau capek sih, menurut saya jadi wartawan juga capek ya. Dan ini kampanye terpanjang dalam sejarah Republik. 7,5 bulan. Ini capeknya mirip-mirip kalau lagi diliputan di lapangan ya. Ketika kita harus nunggu narasumber, kita harus ngejar narasumber. Gak jelas makannya kapan dan di mana, tempat-tempat yang kita tembusin. Dengan segala kondisi dan cuaca. Dengan segala kondisi, cuaca, hujan dan lain sebagainya, sempit jalanan. Itu Jakarta Timur. Kita gak usah banyak bercerita. Dan saya memang tidak terlalu suka bercerita banyak di sosial media tentang apa yang saya lakukan. Karena buat saya untuk pencalaikan itu lebih efektif kalau kita bertemu langsung. Tapi saya tetap di sosial media menceritakan tentang pikiran-pikiran saya, gagasan-gagasan saya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ketemu di 4 pertemuan, ini saya ceritain nih sama Samira nih ya. Jadi kalau ada 4 pertemuan, waktunya nih 4 jam. Kita harus titik A, B, C, D. Nah, kalau dikasih makan, jangan makan semuanya di titik A. Maksud saya jangan semuanya dihabisin, jangan semuanya dimakan di pertemuan pertama. Nanti pertemuan ke-2, ke-3, ke-4, gak makan lagi. Gak makan lagi. Jadi sedikit-sedikit ya cobain. Nah, itu dia. Ini bisa dijelasin, Bang? Ini kita di mana sih? Keramat jati. Oke, di keramat jati ya. Ini ramai banget, Bang. Ini memang selalu seperti ini? Ya gak sih, ini gara-gara ada Samira aja. Biasanya kegiatannya ngapain aja nih, Bang? Kalau belusukan. Kalau kita ketemu sama masyarakat, ya kita bertegur sapa sama mereka. Yang pasti kan yang paling enak tuh adalah masuk gang mereka, ngeliat rumah mereka, ngeliat bagaimana mereka hidup sehari-hari, bertegur sapa. Abis itu ya mendengarkan curhat. Bu, apa kabar? Putra, sehat-sehat, mbak. Ayo. Senyum-senyum aja, Bu. Ayo. Ayo. Boleh dong, tos dulu, Bu. Ayo, Bu. Bu, yuk. Guys, mayoritas ibu-ibu nih kayaknya nih yang nyalamin. Ini juga ibu-ibu nih. Ini belum. Bang Putra, sebetulnya masyarakat ini kalau diliat-liat lebih kenal Bang Putra dulu pas jadi presenter berita atau sekarang jadi politisi? Lebih kenal waktu jadi wartawan jadi presenter berita. Lebih dikenal ya? Lebih dikenal. Itu makanya saya masuk dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, Pak. Untuk menyampaikan bahwa saya sekarang bertugas di Jakarta Timur. Kalau soal pengalaman dulu pas jadi jurnalistik yang sekarang kebawa banget dan kepake pas jadi politisi itu apa, Bang? Turun ke lapangan. Turun ke lapangan ya? Udah terbiasa gitu, Bang? Nggak terbiasa sih, karena kan selama lima tahun terakhirnya kan jadi bos ya. Di pusat komando, di kontrol room, dan segala macem ya. Udah lama nggak turun ke lapangan juga. Begitu pas turun langsung inget lagi kok. Langsung inget lagi ketemu guyubnya masyarakat ya. Mereka happy kalau ngeliat televisi gitu ya. TV itu kan kalau hadir di tengah-tengah masyarakat itu kan menghibur juga gitu loh. Menghibur, iya betul. Kayak gini sekarang antinya atusiasmenya luar biasa. Kalau hoax sendiri menurut Bang Putra lebih parah tahun 2014 kemarin atau sekarang sih, Bang? Lebih ke 2014 ya. Lebih parah tahun 2014? 2014, karena waktu itu kan kita juga nggak antisipasi bahwa ada serangan hoax yang begitu besar. Serangan berita bohong, berita palsu yang begitu besar, bahkan fitnah yang merajalela. Tapi kemudian sekarang masyarakat sudah didewasakan. Aparat juga sudah mulai sigap. Dan yang penting masyarakat juga mulai kritis sekarang terhadap berita-berita hoax. Awas. Kalau di Jakarta Timur gitu, gangnya sempit-sempit. Cuma ya. Ya saya rasa kita harus banyak punya referensi ya. Artinya bacanya itu jangan hanya baca yang itu-itu saja gitu loh. Jadi combine antara kita baca portal berita, portal berita anak muda dan portal berita resmi gitu ya. Terus kita juga lihat di Youtube, kita lihat banyak. Yang harus kita lihat, kita lihat akun pribadi dari orang itu gitu. Jadi banyak sekali. Mumpung lu suka nih Bang Putra nih. Biasanya warga tuh kalau ketemu Bang Putra mintanya apa sih? Suka misalnya suka minta duit nggak sih Bang? Kalau warga itu kan sebenarnya kan mintanya, bu, ayo bu. Iya ya Pak. Mintanya lebih diperhatikan, disalam, didengarkan. Kalau duit itu kan relatif dan mereka cerdas kok. Mereka dalam menentukan pilihannya mereka melihat calonnya juga. Ya mereka lihat calonnya nih siapa. Bu, permisi ya bu. Ya ayo. Kenalin Mbak Samira. Jadi malah kita menghindari supaya jangan kita mengedepankan uang lah. Dalam kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kita mau tanya sekarang ke Bang Putra. Dana kampanye udah habis berapa? Dana kampanye itu relatif lah. Artinya saya juga belum nyaman untuk menyampaikan itu berapa. Karena kalau kita menyampaikan angkanya 50 juta orang juga ketawa. Kita menyampaikan angkanya 250 juta orang juga kaget gitu ya. Tapi intinya gini. Setiap kampanye itu membutuhkan tim sukses yang membantu kita. Dan kita membutuhkan logistik. Misalnya seperti alat sosialisasi ya. Baik itu spanduk, bendera, flyers. Terus juga alat peragak. Membantu negara, membantu KPU bagaimana mensosialisasikan, memilih. Namanya dana kampanye itu selalu diasosiasikan kita bagi penduduk keluarga. Tapi dana kampanye itu jarang diasosiasikan dengan kita membuat alat peragak. Kalau dikatakan sampai sekarang sebenarnya relatif angkanya juga gak terlalu besar kalau dibandingkan yang itu. Tapi saya agak kurang nyaman ya sekarang menyampaikan. Karena masyarakat penonton ini belum bisa memahami ataupun menerima, mendengarkan angka-angka kayak gitu. Tapi gini, intinya gini. Kalau kita menggunakan yang dengan tepat dan kita rajin, itu banyak yang bisa kita hemat kok. Karena kalau kita mau hemat, memang harus capek. Jadi intinya tuh, kalau rajin, pasti pengeluarinnya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kita logistiknya juga terbatas, ini malah harus rajin. Jangan logistiknya terbatas, males gitu. Males juga sama aja ya. Seru juga ya Bang, ternyata... Temu sama keluarga menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ini jujur saya pertama kali nemenin untuk belusukan kayak gini. Tapi Bang Putra, kita mau ngomong soal bentuk kapanya yang lain. Bang Putra juga mau ngusung kalau digitalisasi informasi juga perlu. Seberapa optimal nih Bang Putra udah menggunakan media sosial untuk kapanya? Saya rasa kita paralel aja ya. Artinya yang di udara sama yang di darat. Kalau yang di udara juga kita optimum, kita optimal. Tapi kalau yang di udara itu lebih kepada masyarakat bukan hanya di Jakarta Timur. Tapi di DKI dan di Indonesia. Kita mengkomunikasikan juga materi-materi umum gitu ya. Bukan yang terkait dengan masalah lokal di Jakarta Timur atau yang ada di Kelurahan. Kalau dibandingkan sama belusukan, itu lebih efektif mana nih Bang? Sama kampanye digital sendiri. Kalau kita misalnya bicara soal menjadi caleg, pemilu legislatif, menurut saya belusukan itu paling efektif. Tapi kalau kita mau jadi calon presiden gitu ya, kita kampanye presiden, yang namanya sosial media itu juga sangat efektif. Mempengaruhi masyarakat. Mempengaruhi masyarakat, mensosialisasikan program kita. Itu lumayan efektif loh. Bang Putra, kemarin kita sempat lihat juga di TV, hadir di debat Capras dan Cawapras yang pertama. Iya, iya. Ada kesan-kesannya nggak sih Bang? Misalnya momen yang paling favorit dan momen yang paling enggak nih gitu. Saya melihat sosok Pak Jokowi kemarin itu berbeda dengan 2014. Kenapa? Karena yang kemarin Pak Jokowi sudah menunjukkan bahwa dan mengingatkan hasil kerjanya gitu ya. Jadi menurut saya Pak Jokowi tampil dengan percaya diri gitu ya. Percaya diri dan juga menurut saya sih masih pada tahapan yang wajar sebagai seorang manusia. Dinamis lah. Tidak lempeng aja, tapi ada turun naiknya lah. Momen yang paling favorit ketika Pak Jokowi itu menjawab apa yang disampaikan oleh 02 dengan mengatakan bahwa eh jangan sembarang menuduh. Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat dukung. Kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu. Misalnya katanya dianiaya, mukanya babak belut. Kemudian konferensi pes bersama-sama. Ternyata operasi plastik. Itu adalah sesuatu yang menurut saya cukup menjadi elemen of surprise. Buat masyarakat. Ternyata presiden kita itu bukan orang yang mendiamkan kalau diserang oleh tuduhan. Selama ini kan Pak Jokowi kan selalu dikenal. Diam aja. Tidak mau menanggapi dengan keras gitu ya. Kalau ada tuduhan ini langsung menyampaikan. Eh nanti dulu. Jangan sembarangan menuduh. Banyak-banyak Pak Amat juga yang bilang itu sepertinya kayak keresahan dalam hati. Akhirnya keluar gitu statement-statement seperti itu. Akhirnya keluar dari kedua pasang capres dan cawapresnya. Masih ngomongin soal Pak Jokowi. Kemarin ada salah satu survei yang menunjukkan survei median. Lebih tepatnya menunjukkan elektabilitas Jokowi ini turun Bang. Ini banding Prabowo. Setanggapannya? Ya kalau menurut saya sih saya tidak berpegang pada survei ya. Artinya kalau kita melihat bukan hanya survei dan lembaga survei yang mungkin kita juga belum tahu kredibilitasnya. Tapi kalau saya melihat dari waktu ke waktu gitu ya. Dari debat ke debat yang pernah kita. Bahkan saya juga melaksanakan berbagai debat gitu ya. 2014, 2009, 2004 gitu ya. Terus efek elektoralnya memang sangat tinggi. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin itu tepat sasaran kenapa. Karena beliau dengan tenang menjelaskan. Ini bukan tentang menari atau memijat. Ini tentang bagaimana kita menjelaskan program kita. Kita menjelaskan siapa kita. Pasangan Yai Ma'ruf dengan Pak Jokowi itu siapa. Saya rasa survei Pak Jokowi tidak turun. Jadi menurut saya kemenangan kemarin itu ada di 01 gitu ya. Karena biar bagaunapun saya juga harus objektif melihat dari sisi kacamata mantan seorang wartawan. Ya melihat perdebatan itu. Dan menurut saya suara Pak Jokowi juga keluar gitu loh. Keluar dan Pak Ma'ruf Amin kalau menurut saya Pak Kiai memainkan peran yang sangat baik. Ya kan memang Presiden harus di depan menjelaskan apalagi beliau incumbent gitu ya. Dan hal-hal yang bisa ditambahkan atau dijelaskan oleh Pak Kiai dan dijelaskan dengan baik gitu loh. Dan jangan salah Pak Kiai itu adalah seorang ekonom. Pak Kiai itu adalah mengerti masalah kenegaraan. Pernah menjadi anggota DPRD, DPR dan DPRD gitu ya. Jadi beliau mengerti masalah penyelenggaran negara.